Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di postingan yang kemarin Aku udah share tentang cara Memerah asih dengan tangan Nah ada Kenapa sih kita harus memerah asih Pake tangan, terus ada tips-tipsnya Ada langkah-langkahnya Dan ada videonya Nah kali ini Aku mau jelasin Secara pelan-pelan Yang pertama Kita itu memerah Harus berjarak Jadi kurang lebih itu jaraknya Sekitar 3 cm Kalo pake jari Itu sekitar 2 jari Lebih dikit atau 3 jari Kalo jarinya ramping Nah kenapa gak langsung Dipencet aja di putingnya Gak akan keluar asihnya Karena kalo kita buka Di dalam payudara itu Ini puting Dan ini air rola yang daerah hitam Maka Di balik air rola itu Ada saluran asihnya Kalo di puting yang tengah ini Gak ada saluran asihnya Jadi kalo kita pencet-pencet putingnya aja Itu gak akan keluar asihnya Kalo kita pencet-pencet terus Gak ada kok gak keluar asihnya Gak akan keluar Karena saluran asihnya ada di air rola Maka dari itu Kenapa kalo menyusui bayi itu Daerah air rola nya itu Sebagian besar itu masuk ke dalam Kayu Eh ke dalam mulut Ya sorry Kedalam mulut bayi Karena Di dalam air rola ini Ya itu ada saluran asih Oke Nah jadi Ketika kita memerah pun Kita harus berjarak dari puting ya Sekitar misalnya Tiga jari Nah sekitar disini Ya Lalu jari kita Jempol dan telunjuk Yang sudah Yang sudah bersih ini Kita tempatkan Berjarak sekitar 3 cm Ya Oke Kita langsung praktek aja ya Nah Saya pake payudara sebelah kiri Ya Dengan Tangan Tangan kirinya itu Memegang Wadah Ya Wadahnya itu Usahakan yang lebar Mulutnya lebar Supaya Ketika Si asih itu muncat-muncat Nggak kemana-mana Jadi Ke Daerah yang Lebar ini Oke Sehingga semua Asih yang keluar itu Tertampung Nah Aku pake jari jempol Dan telunjuk Kemudian Tiga jaringnya itu Menempel di dada Seperti ini ya Jempol dan telunjuk itu Kita analogikan Seperti Angka-angka di jam Jempol itu Angka 12 Dan telunjuk itu Angka 6 Sehingga membentuk C Seperti ini ya C Jadi lurus nih Jempol dan telunjuknya ya 12 dan 6 Bukan begini ya Bukan begini Oke Jadi yang nyaman itu adalah Huruf C Nah Kalau kita pegang Wadahnya seperti ini Lalu Kita membentuk huruf C Dengan jarak Dari putih itu Sekitar 3 cm Maka Seperti ini Ya Lalu Kita tekan ke arah dada Lalu kita cubit Kita tekan ke arah dada Kita tahan di titik itu Lalu kita cubit Nah Seperti ini ya Kita tekan ke arah dada Ke arah dada Terus kita cubit Oke Jadi Secara realnya Payudara biasanya Ibu agak menunduk Gini ya Nah Sehingga Men Apa namanya Menampung Atau kalau pakai wadah tuh Seperti yang di video kemarin tuh Jadi Kayak Baskom Yang walangpung gitu ya Jadi Ibu tetap tegak Terus Bisa Mengeluarkan asinya Dengan santai Kalau misalnya Sudah biasa Mau pakai wadah apapun tuh Biasanya Tidak masalah Ya Oke Jadi ini Posisinya C Berdiri ya Kalau ternyata Di daerah Ketiak itu Biasanya Suka agak keras Suka ada Gerunjul-gerunjul Nah Ibu bisa mengubah Huruf C-nya Dengan Apa ya Menengadah ke atas Seperti ini ya Mengarah ke atas Tetap Kita berjarak 3 cm Terus Kita tekan Ke arah dada Ya Lalu kita cubit Tekan Ke arah dada Kita cubit Nah Seperti ini Oke Di titik itu Kita tekan Ke arah dada Lalu kita cubit Nah Bukan Bergeser Ke arah puting Ya ada Malah Akan Mencederai Mencederai Putingnya Ya Oke Jadi Itulah teknik Memarah Asi dengan tangan Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba